Oknum yang akhirnya menyelenehkan bahwa bilang kalau misalkan Iki di-cancel terus lininya sebenarnya gak mau manggung karena tau Iki di-cancel, enggak sebenarnya itu sebenarnya memang kita dua-duanya di-cancel karena Halo semuanya, balik lagi di Iki Bubu Channel Pada hari minggu yang lalu, sedianya Rizky Fabian dan Mahal ini akan tampil pada sebuah acara musik di Bali Namun karena ada sesuatu hal, maka Rizky Fabian dan Mahal ini tidak dapat tampil pada acara tersebut Dan pada hari Senin tanggal 24 Oktober, Rizky Fabian memberikan klarifikasi pada Instagram live-nya Oke semuanya, mari sama-sama kita simak Instagram live dari Rizky Fabian yang mengklarifikasi mengenai berita yang kurang sedap atas pembatalan dirinya tampil beserta Mahal ini pada hari minggu yang lalu Jangan lupa ya guys untuk selalu like, komen, share, dan subscribe channel ini Terima kasih Hai guys semuanya Sorry buat semua Mylin, Riz Veles yang kemarin udah ke acara tapi sayang banget Tidak, enggak apa Dari kitanya, Iki ataupun lininya jadi nggak bisa tampil karena ada sebuah permasalahan apa Administrasi dari pihak penitia, sayang banget Terus kemarin juga ada Mylin, Street Veles yang memang dari jauh-jauh banget Dari pihak, dari tempat acara 2 jam Amin 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 dapet kabar dan dapet info juga dari MyLint ataupun Riss Palace bahwa di tempat acara itu bahwa pihak mereka bilang kalau misalkan kitanya itu belum sampai atau apalah belum datang atau gimana kalau aku disini dari pihak aku sama Lini sebenarnya kita dari siang itu sudah sampai Bali bahkan kita makan dulu seafood di tempat gitu kita tetap profesional tanggung jawab di hari kita datang ke hotel yang mereka siapkan terus kita juga preparation bahkan karena rundownnya itu Lini dulu terus Iki jadi Lini itu udah yang siap-siap Lini udah makeup Lini udah dandan lah ya Lini udah siap dan karena kita tahu jam 7 manggung otomatis jam setengah 7 itu kita jalan ke venue gitu akhirnya kita belum ada kabar lagi sampai akhirnya kita dikasih tahu oleh masing-masing manager kemarin panitianya gak bilang alasannya di cancel kenapa malah bilang maaf aja katanya nah jadi sampai akhirnya masing-masing manager memberitahu bahwa kita tidak jadi manggung dikarenakan memang seperti yang udah kita post masing-masing gitu ya kalau ada apa apa namanya apa administrasi lah tentang pembayaran yang belum bisa mereka apa ya bereskan sampai akhirnya kita gak bisa gitu terus kan banyak yang di luar sana juga menjelaskan kalau misalkan kayak bilang ya kita tahu lah ya netizen wah benar cuman kan disini aku juga pengen apa ya memperlihatkan penjelasan yang benarnya apa kejadian yang sebenarnya gitu jadi ketika pas kita tahu di cancel karena kita udah tahu nih yang harusnya lini manggung jam 7 kita kok gak dipanggil-panggil jam 5 jam 7 sampai akhirnya dari manager kita masing-masing bilang yaudah tahan dulu karena mereka belum menyanggupi membereskan tanggung jawab mereka sampai akhirnya kita dapat kabar bahwa yaudah kita berdua gak bisa manggung gitu cuman kan kita gak bisa mengabari semua orang yang ada disana bahwa kita itu cancel karena apa sampai akhirnya kita dapat info bahwa dari pihak mereka di stage itu bilang bahwa entah ini aku takut salah atau apa ya koreksi aku kalau ada yang tahu disini kalau mereka bilang bahwa di tempat acara di kilini itu belum sampai atau belum datang atau entah gimana sedang